Untuk nomor 21 disini kasus soalnya tentang energi dan daya listrik Tapi kebetulan yang ditanya tentang energi listrik Dimana energi, energi itu simbolnya adalah W W sama dengan daya dikalikan waktu Daya disini adalah W, waktu disini adalah sekon Jadi dalam satuan internasional, energi itu satuannya adalah W, sekon Nah disini anak-anak, kita harus tahu bahwa disini lampunya LED Dayanya adalah 12 W, daya yang setara adalah 98 W Maksudnya apa? Jadi daya yang asli digunakan oleh lampunya adalah 20 W Akan tetapi pada kasus yang mirip Lampu yang tidak menggunakan LED ini tidak hemat biaya Karena ini kan hemat biaya Jadi intensitas cahayanya sama-sama terang Tapi dayanya lebih besar Jadi ini lampu-lampu pijar atau lampu konvensional yang lain itu Kalau misalkan mau seterang LED itu harusnya 98 W Itu maksudnya yang daya yang setara Sehingga kita nyetungnya ya sudah W sama dengan P kali T Dimana P atau daya yang digunakan disini adalah 12 W Dan waktunya adalah 15 jam Dijadikan sekon Berarti 15 kali 3600 Sama dengan kita hitung 15 dikali ini 54 ribu ya 54 ribu sekon Jadinya 12 W dikali 54 ribu Jawabannya adalah 648 ribu J Jawabannya adalah delta Untuk soal nomor 21 Jawaban soal nomor 22 Ini saya enter dulu Oke selanjutnya ini soal nomor 22 Tentang magnet Disini tentang pembuatan magnet ya Sekarang kita harus ketahui satu-satu Kutub yang ada di setiap hurufnya Yang pertama yang elektromagnet AB dulu Nah ini dari positif Nah ini jalannya dari belakang Berarti dia ke bawah Ya berarti menggunakan kaedah tangan kanan ya Kaedah tangan kanan jempol Seperti ini Nah kan arusnya ke bawah Arusnya ke bawah berarti arah disini adalah yang U Utara Berarti B nya utara A nya selatan Lalu yang gosok Pertama kali penggosok itu Kutubnya akan sama dengan Apa namanya Yang menggosoknya berarti E ini selatan Yang F ini utara Yang C D ini induksi Induksi akan berlawanan Yang dekat itu pasti akan berlawanan dengan yang mendekati Berarti ini D selatan C utara Yang G dan H ini juga elektromagnet Nah dari positif Dia naik Kalau naik berarti Seperti ini Ya Kalau naik Jarinya seperti ini Ya ini menunjuk ke sana Berarti G ini utara Karena ini arah arus ya I Terus disini berarti arah utara Nah seperti ini Ya Kita lihat berarti Pada uji pertama Kutub A didekatkan dengan C Antara keduanya saling tarik menarik Lihat jelas ya A dengan C saling tarik menarik Terus yang benar yang mana Coba sekarang C dan E C tadi utara Aduh maaf C tadi utara Terus E adalah selatan Tarik menarik benar ya Kalau G dan D G dan D utara dengan selatan Harusnya tarik menarik Berarti salah Yang B dan F Utara dengan F nya utara Harusnya tolak menolak Salah F dan H Disitu utara Dengan selatan Tarik menarik Betul Berarti jawabannya adalah Satu dan Empat Oke Wah kebawah Jawabannya adalah B Satu dan empat Gitu ya Oke lanjut nomor 23 Disini Trafo Diketahui Ada jumlah Lilitan Terus disini Tegangan inputnya 12 volt Di rumah 220 volt Nah ini Sebuah perangkat wireless Mikrofon Membutuhkan tegangan input 12 volt Jika tegangan listrik Di rumah ada 20 volt Maka dari keempat Trafo yang dapat digunakan Untuk adapter Perangkat wireless Mikrofon tersebut Adalah Oke disini Kalau rumahnya 220 volt Berarti V primer Ini adalah 220 Karena dia Ininya Sumbernya ya Kalau yang Alat yang digunakan Sekunder Berarti 12 volt Nah sehingga Kita tahu bahwa Rumus VP Per VS Perbandingan VP Dan VS Itu sama dengan NP per NS Nah sama dengan NP per NS Padahal VP per VS VP banding VS Disitu adalah 220 Banding 12 Atau Kalau kita bagi semua Adalah 11 banding 6 Eh 110 banding 6 gitu ya Kita berarti harus cari Yang NP banding NS Nya juga sama NP banding NS Nya juga 220 banding 12 Atau 110 banding 6 Kayak gitu Coba kita lihat NP NS Yang sama Ini coret 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 Banding 12 Bener ya Yang trafo 4 betul Trafo Mana lagi Disini Kita Cek 110 Banding 6 Coret 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 Berarti Jawabannya adalah Yang 2 Dan 4 Begitu Kalau yang Trafo 1 itu 110 Banding 25 Trafo 3 itu 264 Banding 6 Jadi Tidak Sama Gitu ya Anak-anak Oke lanjut Untuk nomor 24 Disini ada Infografis Bacaan Dan juga Bacaan dan Infografis Pernyataan yang tepat Tentang konsumsi zat tertentu Dalam jangka panjang Dan infografis Adalah Coba yang A Konsumsi garam 1 sendok T berada Dapat meningkatkan Resio penyakit Kardiofaskular Jadi Ini salah ya Kenapa Karena Anjuran konsumsi garam Itu 1 sendok teh Per hari Jadi Bukan 1 sendok teh Berhari itu Memicu penyakit Bukan Yang berat badan Gampang naik Jika mengkonsumsi Memang Ketika kita mengkonsumsi Apa namanya Lemak Lebih dari 67 gram Per hari Itu meningkatkan obesitas Tapi bukan Gampang naik Karena gampang naiknya Berat badan itu Tidak dipicu oleh Makan lemak yang berlebihan Tapi karena faktor hormonal Faktor apa Gitu-gitu ya Jadi bukan karena Gampang naiknya Tapi memang karena Akan naik Jika konsumsinya Lebih dari 67 gram Yang C Resiko kanker Kanker tidak dibicarakan Di sini ya Kanker tidak dibicarakan Di sini karena spesifik Kalau gula apa Kalau lemak apa Gitu-gitu Jadi yang tepat Tidak ada yang D Karena 50 gram sehari Lebih dari 50 gram Anjurannya kan Maksimal 50 gram Gitu ya Kalau lebih dari 50 gram Per hari Akan meningkatkan Resiko obesitas Kayak gitu Jawabannya yang delta Lanjut Untuk nomor Lid 25 Kita lihat di sini Pernyataan yang benar Terkait fenomena Ciri-ciri makhluk hidup Pada gambar Oke Sekarang kita lihat Yang P Ini telur Yang disoroti adalah Bagian Telur ke Anak-anaknya Beda dengan yang S ya Yang P Ini lebih ke arah Berkembang biak Jadi Si ayamnya ini Dia bertelur Terus menghasilkan Anak Lebih disoroti itu Kalau yang Nomor S ini Bisa tumbuh Atau berkembang Jadi yang P Ini adalah Berkembang biak Atau reproduksi Berkembang biak Yang K Ini memutuskan Ekornya Cicak memutuskan Ekornya Atau autotomi Itu fungsinya Sebagai adaptasi Yang R ini Luwing Luwing Menggulung dirinya Untuk bertahan hidup Itu peka terhadap Rangsang Karena ketika Apa namanya Iritabilita Ketika disentuh Dia akan otomatis Melungker gitu Yang S ini adalah Tumbuh Sebenarnya Tumbuh dan berkembang Itu satu kesatuan ya Tumbuh dan berkembang Karena ketika tumbuh Dia muncul Sesuatu zat yang baru Awalnya coba lihat Bulu ayamnya ini Awalnya warnanya putih Kekuningan Dia menjadi coklat Itu termasuk berkembang Kayak gitu Jadi tumbuh dan berkembang Itu satu kesatuan Yang T ini Bergerak gitu Jadi berkembang biak Adaptasi Ritabilita Tumbuh dan bergerak Jawabannya adalah Yang B Ya Oke Lanjut Nomor 26 Oke 5 jenis tumbuhan Pengelompokan yang benar Berdasarkan persamaan Cara perkembang biakan Perkembang biakan Berarti disini Ada yang Generatif dan juga Vegetatif Generatif dan vegetatif Coba kita lihat Vegetatif Tanaman mana Yang tidak bisa Tumbuh secara Vegetatif ya Yang hanya Benar-benar Mengandalkan biji Disini adalah Yang Generatif Yang generatif itu adalah Yang nomor 1 Kelapa Jelas itu Tomat-tomatan Nomor 4 Dan nomor 5 Atau jagung disini Berarti 1 4 Dan 5 Lalu yang vegetatif Vegetatif disini Bisa melalui Akar tinggal Bisa melalui Stolon Atau geragi Itu nomor 2 Dan 3 Nah ini 2 Ini jahe-jahe Rimpang-rimpangan Trisoma Dan nomor 3 Ini strawberry Itu Stolon Atau geragi Berarti jawabannya 1 4 5 Dan 2 3 Oke B Lanjut nomor 27 Oke Fungsi yang ditunjuk X X ini adalah Inti sel Inti sel Fungsinya sebagai Pengatur Dan juga sebagai Tempat Adanya Kode genetik DNA Gitu Yang Y ini adalah Mitokondria Kenapa? Karena disana itu Hampir mirip Antara mitokondria Dan Apa namanya Plastida gitu Kalau pada tumbuhan Tapi ini karena sel hewan Jadi mitokondria jelas Dia sebagai tempat respirasi Dan menghasilkan energi Pada sel Ya Jadi jawabannya adalah Respirasi itu bernafas Berarti yang C Nomor 28 Keseimbangan pada sebuah ekosistem Blah 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 Oke ini rantai makanan Coba kita lihat Insektisida untuk menangkap udang Berarti udangnya disini adalah Akan dimakan Maka kemungkinan yang terjadi Adalah Burung pemakan ikan akan turun Ikan gabus Bisa jadi turun Gitu Karena makanannya banyak Jadi saya anggap netral Terus Vito plankton Ini jelas akan naik Gitu ya Jelas akan naik Karena berkurang jumlahnya Terus Yang paling dekat saja lah Yang paling dekat itu Kemungkinan itu Sekarang kita lihat Yang A menurunnya Populasi fitoplankton Ketika zooplankton naik Fitoplankton akan turun Ini bisa jadi Bisa jadi Oke Yang B Meningkatnya populasi ikan nila Jadi ketika misalnya Zoplankton ini Tambah banyak Nah sementara Predatornya berkurang satu Maka otomatis Zoplankton banyak Dia akan memangsa fitoplankton Karena Makanan yang dimakan Apa namanya Fitoplankton itu Hanya fitoplankton ya Berarti otomatis Zoplankton bertambah Fitoplanktonnya akan berkurang Sehingga Kemungkinan Ikan waternya juga Bisa akan berkurang Ini bisa jadi Nah tapi Kalau ikan nila meningkat Sepertinya tidak ya Karena fitoplankton berkurang Lumutnya Justru Apa namanya Dia Pengaruhnya sedikit sekali Jadi ikan nila ini Tidak Tidak akan terlalu Menjadi Apa ya Sorotan gitu Berarti salah Harusnya Ketika misalkan Zoplanktonnya itu Bertambah Maka konsumsi terhadap Fitoplanktonnya ini Apa namanya Ber Berkurang gitu Yang C Menurutnya populasi ikan water Ini bisa jadi ya Bisa jadi juga Menurutnya populasi ikan water Ini bisa jadi Karena Ketika Zoplankton bertambah banyak Tapi Ikan water Bisa juga bertambah banyak Karena makanannya Ikan water itu Zoplankton Jadi ketika Tambah banyak Fitoplankton berkurang Ikan water masih bisa Makan lumut Berarti ikan water ini Naik Sorry Berarti gak mungkin Yang Yang apa namanya C ya Gak mungkin yang C Terus ikan nila itu Harusnya menurun Karena apa Ikan water itu Makanannya Zoplankton Zoplanktonnya meningkat Ikan water bertambah Ini dimakan lumut Fitoplanktonnya berkurang Lumutnya berkurang Ikan nilainya berkurang Berarti neksidat Enggak ya Jadi jawabannya yang tepat Adalah yang A 29 Pencemaran Waduk Terima kasih telah menonton